Kita wali kabar pemilu kada, DPP Partai Golkar resmi mengumumkan 10 provinsi dan 21 kabupaten kota yang telah memiliki bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antara 10 provinsi tersebut termasuk di antaranya Bacagop dan Bacawagop Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara. Partai Golkar mengumumkan 10 provinsi dan 21 kabupaten kota yang telah mengantongi surat perintah sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilu kada 2024 yang berlangsung November mendatang. Ketua Bapilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut 10 provinsi tersebut meliputi Jawa Timur dengan Paslon Hovifah Indar Parawansa, dengan Emil Dardak, juga Sumatra Utara dengan Bobi Nasution dan Surya. Lima daerah baru menerima surat instruksi termasuk Jawa Barat dan Jakarta yang diminta untuk melakukan konsolidasi serta penguatan suara jenang pilkada. Sebelahnya sudah disebut ada 10 provinsi dan ada 21 kabupaten kota. Nah, ke-10 itu, yang pertama tentu Sumatra Utara. Kami sudah putuskan Pak Muhammad Afif Bobi Nasution berpasangan dengan Pak Surya. Jadi, kader Golkar yang diusung oleh Partai Golkar menjadi calon wakil gubernurnya bersama Pak Bobi, namanya Pak Surya. Pak Yusuf Hamka, untuk Jakarta kita memberikan surat instruksi untuk melakukan konsolidasi sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Frederick Lodwig, meminta konsolidasi suara para bakal calon kepala dan wakil kepala daerah harus terus digalakan, guna mencapai target 60 persen suara. Seperti yang dilampaui Golkar pada pemilu kada serentak 2020 silam, yang mencapai 61 persen. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan.